Hai kaki tagaskan terus. Suara siulan rendah, suara retak dari ruang robek bergema dengan cepat di aula api pemurnian. Suara dengan aturan aneh, seluruh ruang tampaknya terus-menerus bergetar dengan suara ini. Aku akhirnya mencapai rana atas para dewa. Lir membuka matanya dan tersenyum lembut di wajahnya. Pada saat membuka matanya, reaksi pertama Lir adalah melihat ke samping. Di samping, ada tempat tidur awan lain. Ketika dia mulai berlatih, Kin Yu juga dibangun kembali di tempat tidur awan lain. Tetapi saat ini, cloud bed kosong. Mengikuti suara siulan hukum khusus, Lir menoleh dan melihat ke belakang. Di tengah aula kosong, Kin Yu memiliki tubuh bagian atas yang kuat. Tubuh Kin Yu memiliki keringat menetes yang telah menembus. Rambut panjang hanya diikat oleh pita rambut. Tangan kanan Kin Yu memiliki warna hitam. Palu. Ketika Anda mengayunkan palu dengan satu tangan, ruang di sekitar seluruh palu akan sepenuhnya diputar. Bahkan dengan retakan di ruang sobek, seluruh palu seperti bor kerucut. Palu menabrak meja batu hitam di depan Kin Yu. Permukaan meja batu memiliki aliran transpirasi. Di atas meja batu, ada api hitam, api putih, dan bahkan api langka dan sia-sia. Api ini terus-menerus mendidih dan naik di permukaan meja batu. Pada saat yang sama, puluhan bahan ditempatkan di atas meja batu. Hei Lai tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Tidak peduli api, atau lusinan material, ada jarak jari dari permukaan meja batu, dan tidak ada kontak lengkap dengan meja batu. Dapat berdiri dalam sekejap mata dan benar-benar tertarik oleh penyempurnaan Kin Yu. Perhatian Kin Yu sepenuhnya diinvestasikan dalam penyulingan. Setiap palu akan berada pada saat yang sama pada materi, akan ada tujuh atau delapan, dan kadang-kadang ada sembilan angin puyuh yang terbang keluar dari palu Kin Yu. Angin puyuh itu, material itu juga digulung dengan kecepatan yang sangat tinggi, membuat suara siulan yang aneh. Kin Yu mengayunkan palu, terkadang secepat guntur, kadang selembut angin lembut, terkadang selembut hujan musim semi. Hanya menonton ayunan Kin Yu, Anda akan merasakan kenikmatan yang indah. Apakah ini penyuling jantung liar bergetar? Lai tidak memandangi refiner, tetapi refiner itu memiliki keindahan yang begitu alami, tetapi sangat sedikit. Setiap kali palu Kin Yu jatuh, ada angin puyuh terbang keluar darinya. Api hitam, api putih, dan ketiadaan seperti domba kecil yang diginakan, dibawa kendali Kin Yu, atau dibungkus dengan sekelompok kecil bahan. Kecepatan palu Kin Yu sulit untuk menilai. Kadang-kadang, itu adalah palu, tetapi kadang-kadang, itu adalah palu. Angin puyuh dari ruang yang hampir sobek terus menerus terbang keluar, dan aliran udara di permukaan seluruh platform batu terus terjadi. Sosok Kin Yu, dalam transpirasi udara, juga tidak jelas. Untuk ini hampir membosankan, tetapi dengan ayunan alami yang sempurna, Lai menatap palu untuk pertama kalinya setelah lebih dari 10 hari. Saat ini, pedang panjang yang elegan telah sepenuhnya menjadi model. Namun, pemilik kilang memahami bahwa saat ini hanyalah awal dari embryo implan. Kin Yu mendongak. Embusan angin, tepat di sebelah platform batu yang mengapung dari dua polo air, sekelompok air satu yuan berat, sekelompok emas dan polo air berat. Pedang panjang itu terbang ke tengah dua bola polo air. Kedua bola polo air itu masing-masing menerbangkan aliran air. Seperti manik-manik naga ganda, kedua aliran air dengan lembut membungkus pedang panjang itu. Pada saat ini, Kin Yu menutup matanya. Seluruh ruang hening, hanya suara air yang mengalir, bahkan Lai juga menahan napas karena adegan ini. Mungkin setelah minum teh. Mulut Kin Yu tiba-tiba mengangkat senyum. Di sekitar pedang, lapisan diafragma muncul dari udara tipis, langsung memisahkan air berat jinyuan yang terbungkus dan satu yuan air berat. Pedang panjang hijau-hijau melayang ke depan Kin Yu. Pendinginan telah dilakukan. Tangan Kin Yu menyentuh senar seperti tali, dan dengan lembut menyentuh pedang panjang biru-hijau beberapa kali. Setiap kali, cahaya kehijauan menembus ke dalamnya. Saya melihat bahwa seluruh pedang panjang biru-hijau benar-benar terbungkus dalam cahaya hijau-kehijauan lembut, kemudian cahaya kehijauan kelompok diintegrasikan ke dalam pisau, dan cahaya hijau terus mengalir di permukaan pedang panjang, dan akhirnya menghilang. Pedang panjang biru-hijau, suara pedang yang tajam. Itu akhirnya menjadi. Lir tiba pada saat ini, berani menghela napas legat tidak tahu bagaimana itu terjadi, lihat saja proses pemurnian Kin Yu, dia merasakan ledakan hati. Kin Yu berbalik dan tersenyum dan menatap Lir. Lir, kamu adalah bintang keberuntunganku. Kali ini, penghilang adalah pencapaian tertinggi yang telah saya raih selama hampir 10 juta tahun wajah Kin Yu memiliki kebanggaan. Pedang hijau ini telah menghabiskan hampir satu tahun. Waktu akhirnya telah disempurnakan. Sepotong pedang panjang hijau ini terbuat dari bahan biasa, tetapi saya telah melakukan hampir sempurna dalam 3 tahap embryo implan, pendinginan, dan kingling. Jadi itu adalah artefak produk China. Mata Lir membelalak dan itu luar biasa untuk melihat Kin Yu kakadong Yu. Kamu berkata, kamu mengatakan bahwa kamu menggunakan bahan biasa untuk memperbaiki artefak China. Bahan biasa, yang biasa, tidak biasa. Bahan-bahan biasa ini hanya biasa di mata para dewa. Bagi dewa umum, itu masih merupakan bahan yang berharga. Bahan-bahan biasa, jika berada di tangan penyuling umum, jelas merupakan artefak. Master dari instrumen pemurnian memiliki kemampuan untuk membuat hal-hal biasa dan membusuk dan melepaskan kecemerlangan. Namun, dibatasi oleh materi, umumnya tidak dapat diterima untuk mencapai produk berikutnya. Namun, Kin Yu, bahkan dengan bahan biasa, menyempurnakan artefak Tiongkok. Kin Yu Big Brother, apakah Anda benar-benar menggunakan bahan biasa ini? Saya benar-benar tidak bisa membayangkan. Produk-produk China sangat berharga, tetapi Anda menggunakannya, tetapi mereka hanya bahan biasa. Dia masih tidak percaya. Mendengar pujian dari Lier, hati Kin Yu juga menyenangkan. Sebenarnya, ini hampir 1 juta tahun, saya menggunakan bahan biasa, satu-satunya pemurnian artefak Cina. Kata Kin Yu dengan sedikit membungku. Dalam 10 juta tahun terakhir, ada yang paling sukses, yang baru saja dilihat oleh Lili. Lier sangat terpuji, itu benar-benar membuat Kin Yu sedikit malu. Lier, produk China ini tidak berharga, tetapi terbuat dari bahan biasa. Saya juga merasa bahwa ini harus menjadi puncak tambang saya, keadaan indah kilang, saya ingin sangat sulit untuk memasukkan perkiraan. Saya akan memberikannya kepada Anda dalam artefak berukuran sedang ini. Saya harap Anda tidak membencinya. Kin Yu dengan sungguh-sungguh menyerahkan pedang biru hijau di tangannya clear. Penyulingan membutuhkan keberuntungan, dan banyak penyuling juga merupakan karya paling membanggakan dalam miliaran tahun. Misalnya, tukang, mobil. Mengandalkan material biasa, menyempurnakan artefak China. Ini juga merupakan puncak Kin Yu. Adapun apakah itu dapat dilampaui di masa depan, Kin Yu sendiri tidak yakin bahwa ia dapat melampaui itu di masa depan. Pedang ini disebut. Lier berkata sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, itu disebut mimpi meteor. Mimpi meteor Kin Yu juga sekilas. Mendengarkan nama ini, Kin Yu tidak bisa tidak mengingat masa kecilnya, menonton meteor di langit, dan beberapa mimpi yang telah dibuatnya melawan meteor. Ya, itu disebut mimpi meteor. Wajah Kin Yu penuh senyum. Kin Yu berkata dengan takjub saya tidak berharap bahwa percepatan akhir waktu kosmik ini telah mencapai lebih dari 8000 kali. Kecepatan kemajuan bisa sangat cepat. Kin Yu tahu bahwa terakhir kali dia pergi, dunia luar telah berlalu selama hampir 1000 tahun. Lebih dari 8000 kali kami telah berlatih di sini selama hampir 10.000 tahun. Berapa banyak yang telah dilalui dunia luar lay dengan rasa ingin tahu bertanya, ketika pertama kali masuk, percepatan alam semesta lebih dari 2000 kali. Dunia luar, setelah 2000 tahun. Kin Yu mengangguk. Selama lebih dari 2000 tahun, di jagatnya sendiri, Kin Yu sebenarnya menghabiskan hampir 10 juta tahun. Kin Yu juga sangat percaya diri dengan keterampilan pemurniannya. Meskipun kilang tidak selalu dapat mencapai puncaknya, tetapi keterampilan hari ini, menggunakan bahan berharga, menyempurnakan artefak top, Kin Yu masih agak yakin. Revenir memiliki artefak teratas, yang merupakan dasar untuk dinobatkan sebagai master refiner. Hei Kin Yu, saudaraku, sudah hampir 10 juta tahun. Senjata apa yang telah kesempurnakan dalam 10 juta tahun terakhir di mana itu lay tampak bingung ke segala arah, tetapi pengilangan yang kosong tidak ada senjata di aula. Ingin melihat, ikut aku Kin Yu tersenyum dan meraih tangan Li. Pada ketinggian di atas gunung sindong, Kin Yu dan Li Er di voli. Pada saat ini, Kin Yu telah ditutupi dengan jubah hitam. Dengan udara bertiup, jubah Kin Yu kadang-kadang diangkat, memperlihatkan dada telanjang di dalamnya. Li Er sedang meringkuk di sebelah Kin Yu. Lihat itu Kin Yu menunjuk ke bawah. Kaki gunung dongpu luas dan luasnya sangat luas. Seluruh permukaan gunung dongpu ditutupi oleh hutan lebat. Setelah pengamatan cermat, anak-anak melihat sepotong senjata yang berserakan di rumput. Di gulma, di kolam air, tempat-tempat ini benar-benar sulit untuk dilihat. Hati Kin Yu bergerak. Saya melihat segudang senjata yang terbang keluar dari pegunungan dongpu mountain dan kemudian melayang. Seluruh permukaan gunung dongpu tampaknya menutupi lapisan langit. Hanya lapisan langit ini, terdiri dari senjata yang tak terhitung jumlahnya. Ada lebih dari 30 juta senjata, yang sebagian besar adalah artefak, dan ada lebih dari 1 juta artefak, kata Kin Yu sambil tersenyum. Lebih dari 1 juta keping produk berikutnya. Ahlir membungkam mulutnya. Seluruh dewa para dewa tidak akan berjumlah lebih dari 1 juta artefak. Bagaimana, bagaimana mungkin kakak Kin Yu, Anda mengatakan lebih dari 1 juta keping produk berikutnya dari para dewa Lir benar-benar ketakutan dengan jumlah ini, takut. Lahir di keluarga Jiang dari 8 Protos, Lai sangat menyadari betapa berharganya artefak surgawi. Bahkan dengan produk para dewa, seluruh persediaan keluarga Jahe hanya beberapa ribu. Namun, Kin Yu saja, jumlah artefak berikutnya, tetapi jauh melebihi jumlah seluruh dunia Tuhan. Kamu tidak percaya Kin Yu tersenyum dan memandang Lier. Lier melihat kesampul yang luar biasa, menutupi tirai langit yang terbuat dari lapisan senjata yang kuat di seluruh gunung Dompu. Bisakah dia tidak mempercayainya? Lier, kau tahu, berapa lama untuk Master Kilang? Berapa lama Kin Yu bertanya sambil tersenyum? Kin Yu sangat jelas, mengapa para dewa begitu sedikit artefak. Lier berkata dengan nada membesar-besarkannya, Saya berada di kota salju arktik meskipun tidak ada ahli pemurnian, tetapi saya juga tahu bahwa artefak dewa ahli pemurnian membutuhkan waktu ribuan tahun dan bahkan puluhan ribu tahun. Namun, tapi kakak Kin Yu, Anda memperbaiki perangkat. Ya, waktu pemurnianku jauh lebih pendek daripada mereka. Aku hanya perlu kurang dari setahun. Kin Yu mengangguk dan berkata bagi saya tiga langkah utama dari implan penyulingan King Ling. Saya menghabiskan waktu paling banyak adalah embryo penyulingan. Tetapi guru penyulingan lainnya, yang paling banyak menghabiskan waktu itu adalah King Ling. King Ling King Ling, yang dilengkapi dengan metode formasi. Di dunia para dewa, hanya formasi 5 level dan formasi 6 level yang bisa membuat senjata menjadi artefak. Wajah Kin Yu memiliki sentuhan kepercayaan namun, arai tingkat pertama ke arai 6 tingkat lebih dan lebih rumit. Arai 5 tingkat atau arai 6 tingkat, tingkat kerumitan, hanya catatan, perlu beberapa gulungan emas. Untuk meletakkan susunan 5 tingkat atau 6 tahap pada senjata kecil, itu bahkan lebih hati-hati. Jika kamu membuat kesalahan, kamu akan kehilangan itu. Jadi mereka menghabiskan banyak waktu, dan mereka tidak dapat terpengaruh dalam proses itu. Kin Yu menjelaskannya dengan cermat. Kin Yu tahu. Metode arai 4 tingkat, metode arai 5 tingkat sangat memalukan. Kompleksitasnya puluhan kali lebih dari selusin kali. Metode arai 6 tingkat, sebagai batas kompleks, bahkan lebih mengerikan. Seluruh dunia dewa, mengetahui susunan 6 tingkat, satu tangan diperhitungkan. Susunan-susunan 6 tahap adalah siksaan spiritual para master pemurnian sangat sulit untuk menembak. Ketika mereka ditembak, mereka menggunakan bahan berharga, dan bahan berharga sangat langka. Mereka juga dapat memperbaiki beberapa artefak. Mampu berada di formasi, dari kompleks ke sederhana, hanya para dewa dan aku Kin Yu tersenyum di wajahnya. Dan, mengenai efek kailing, metode arai 6 level jauh lebih sedikit daripada metode araiku. Metode Araiku, jika levelnya, itu harus dianggap sebagai 9 Kin Yu memiliki kepercayaan mutlak dalam hatinya. Arai jauh lebih tinggi levelnya daripada arai 6 level. Kecepatan casting bahkan lebih tinggi. Jika Anda menggunakan metode larik 6 tingkat dan hanya menggunakan bahan biasa, Anda harus memperbaiki produk. Kemungkinannya seperti itu Kin Yu menggunakan bahan biasa untuk memperbaiki artefak Tiongkok. Kin Yu memurnikan lebih dari 1 juta keping produk berikutnya dari para dewa, hanya sekali memiliki puncak mengandalkan bahan biasa untuk menyempurnakan artefak Cina. Lier, master pemurnian penuh hati, mengandalkan bahan-bahan biasa, dalam keadaan normal itu juga artefak teratas, sangat sulit untuk memiliki produk para dewa. Konsumsi begitu banyak energi akhirnya, mungkin hanya artefak mereka akan melakukan Kin Yu bertanya sambil tersenyum. Tidak, Lier menempatkan dirinya di tanah untuk master pemurnian, dan menggelengkan kepalanya. Jadi, ada kalimat dalam gulungan emas yang diberikan kepadaku oleh Kaisar Kutub Timur. Itu hampir dikenal secara universal. Bahannya adalah prasyarat pertama untuk menentukan embryo. Embryo adalah titik paling penting dalam menentukan senjata mereka berpikir bahwa bahan itu biasa. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya memurnikan para dewa. Jadi para tuan pemurnian menggunakan bahan berharga. Kin Yu terkekeh tapi bahan berharga para dewa sangat langka. Ini juga menyebabkan fakta bahwa para dewa sangat langka. Lier juga mengangguk dan mengerti. Di dunia ini, hanya Kin Yu yang merupakan metamorfosis. Ia dapat mengandalkan susunan 9 tingkat 9 untuk memulai semangat. Dengan bahan-bahan biasa saja, ia dapat memperbaiki artefak. Kin Yu juga sangat jelas. Berdasarkan bahan biasa, saya memperkirakan bahwa saya akan memperbaiki artefak. Adapun artefak Cina, itu adalah ledakan besar karakter, itu adalah puncak. Itu layak untuk kebanggaan seumur hidup. Tapi, ini lebih dari 1 juta artefak. Lier masih merasakan jantung berdetak sangat kencang. Artefak surgawi, lebih dari 1 juta keping meskipun ini hanya produk para dewa, tetapi tunggal lebih dari 1 juta. Angka ini sangat mengejutkan. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, metode pemurnian saya 9 split telah berangsur-angsur membaik. Diperkirakan setelah beberapa hari, saya tidak akan menggunakan bahan biasa. Saya juga harus menantang tantangan artefak surgawi, saya tidak tahu. Apakah itu juga bisa seperti asli memurnikan artefak surgawi yang sebanding dengan salju sisa. Kinyu berkata dengan lembut. Lier memandang Kinyu, tetapi merasa bahwa Kinyu memiliki jenis persona yang berbeda saat ini. Lier melihat tirai langit yang terdiri dari senjata yang tak terhitung jumlahnya, berbisik Kinyu kakak, aku percaya kau itu pasti akan menjadi pengrajin baru, bahkan lebih kuat. Ketika Kinyu dan Lier diam-diam berkultivasi di alam semesta baru, pemilik Kutub Timur Jinsan, Kaisar Kutub Timur, memiliki beberapa masalah. Kuil Kaisar Kutub Timur, dalam studi Kaisar Yu. Yang mulia, saya selalu melihat Anda dalam beberapa hari terakhir. Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang sulit untuk dipecahkan Anda senang untuk awal pemurnian Kaisar Suandian dalam beberapa hari terakhir? Masuk ke ruang kerja, kata lembut. Huang Fu Yu duduk di meja dan memandangi istri yang datang. Dia tersenyum dan berkata Yu Yan, kamu harus tahu bahwa Kinyu melayani sebagai pemilik kuil Suan, tetapi saya hanya memberikan beberapa gulungan. Not mengangguk sedikit, ya, hanya beberapa gulungan, dan saya merasa di dalam hati bahwa ada lebih sedikit untuk diberikan. Salah satu dari empat aula utama, seberapa mulia status ini. Kaisar Kaisar dari Kutub Timur, setidaknya memberi Kinyu beberapa hal berharga, seperti Sang Pin Tian Shen. Menurut aturan Is Ding Jin San saya, dewa tertinggi umum, hanya jika itu telah membuat prestasi besar, akankah itu diberikan artefak kelas atas. Dan Kinyu adalah penguasa kuil Suan, dan statusnya dihormati. Menurut kebenaran, ia melayani sebagai kuil. Ketika Tuhan ada, saya harus memberinya artefak surgawi, kata Huang Fu Yu. Istri Not mengangguk mengapa kamu tidak memberikannya kepada kamu. Aku tidak mau, tetapi di kota kekaisaranku, artefak berkualitas tinggi dalam persediaan sudah hilang. Kaisar Kutub Timur, Kaisar Timur, berkata tanpa daya. Artefak berkualitas tinggi tidak mudah disempurnakan. Zong Pin Tian Shen, produk berikutnya dari para dewa memiliki beberapa persediaan, tapi aku tidak selalu bisa memberi master para dewa-para dewa. Huang Fu Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Istri mengangguk setuju dan segera berkata yang mulia, penguasa kuil lebih dari ujian. Dia memiliki artefak berkualitas tinggi, bukan alasan mengapa aku tidak memberinya hadiah. Huang Fu Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kin Yu itu memiliki artefak kelas atas, dan ada cara yang bagus untuk melakukannya. Pasti ada master yang kuat di belakangnya. Huang Fu Yu tersenyum dan berkata untuk saat ini, saya tidak ingin membicarakannya. Saya ingin memberi Kin Yu artefak, tetapi tidak. Dan beberapa hari yang lalu, ayahku, penguasa kota, dia membawa banyak harta, berharap untuk ditukar dengan artefak kelas atas. Tapi aku. Oh Huang Fu Yu menghela nafas. Sudenli tiba-tiba dipahami. Beberapa pemilik kota, seperti kota di kota itu, dan kota utama di kota itu, semuanya berada di bawah komando kaisar, dan mereka semua adalah para menteri yang bekerja keras yang datang dari pertempuran 6 triliun. Huang Fu Yu juga sangat baik untuk orang-orang tua ini, sehingga orang-orang tua ini akan menjadi kursi dari beberapa pemilik kota. Kali ini, kota-kota, dengan banyak harta, hanya dengan imbalan artefak kelas atas. Pada nilainya, harta yang dibawa oleh penguasa kota, nilainya benar-benar mengejar artefak surgawi. Hanya saja artefak kelas atas terlalu langka, dan tidak ada pasar untuk itu. Di hadapan permintaan para lelaki tua itu, aku benar-benar tidak bisa mendorongnya, tapi aku tidak punya artefak kelas atas. Aku tidak bisa memberitahu lelaki tua itu bahwa aku tidak bisa mendapatkan artefak berkualitas tinggi. Hai! Xiao Yan sepenuhnya memahami kesulitan suaminya. Yang mulia, bagaimana Anda menjawabnya? Feng Yan bertanya. Huang Pu Yu berkata dengan sedikit malu saya tidak bisa mendorongnya, jadi saya berjanji, saya katakan. Setelah beberapa hari, saya akan memesan seseorang untuk memberinya artefak berkualitas tinggi. Kamu berjanji Hakuhiko sedikit salah. Wajah pria gemuk bengkak. Yang mulia, apakah Anda khawatir tentang ini? Huang Fu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak khawatir tentang masalah ini. Saya berjanji untuk menghancurkan penguasa kota. Saya tentu saja yakin. Saya sudah memerintahkan orang untuk pergi ke Le Cheng, dan saya akan bertanya pada Master Pemurnian O Yezi. O Yezi Hakuhiko sedikit mengangguk seluruh dunia dewa, hanya ada tiga tuan yang bisa memperbaiki artefak surgawi. Para dewa, tiga penyuling utama. Berada di peringkat pertama, penyuling paling kuat dari mobil tukang, Hou Yi, dan satu-satunya yang memenuhi syarat, dikenal sebagai tukang. Di peringkat kedua dan ketiga, A Yezi dan Du Mu Feng yang memiliki kekuatan yang sebanding. O Yezi adalah orang yang mengemuruh kota, dan Du Mu Feng adalah anak langsung dari kota Cermin Antartika. Ini adalah adik dari dinasti-dinasti. Mengapa kamu khawatir tentang kesedihanmu? Bukankah itu merusak kota? Tidakkah kamu meninggalkan wajahmu? Fen-Fen bertanya. Tidak, itu tidak akan memberiku muka. Tapi, kondisi yang diusulkan oleh O Yezi terlalu tinggi. Huang Fu Yu dengan dingin berteriak, karena mobil Houksi menghilang. O Yezi ini, Du Mu Feng dua lainnya untuk yang lain. Kondisi perangkat meningkat 10 kali lipat pada satu waktu. Tidak peduli apapun orangnya, itu terlalu banyak. Xiao Yang juga mengangguk mobil Hou Hou, awalnya diusulkan untuk orang lain, masih sangat rendah. Jauh lebih rendah daripada kondisi O Yezi dan Duan Mu Feng. Entah itu Huang Fu Yu, atau Feng Yan, saya tidak mengerti. O Yezi, Duan Mu Feng, dan berbagai metode semuanya adalah 6 tingkat ranah. Mereka sangat rumit dan sangat memakan. Dan bagaimana dengan para dewa mobil? Che Hou Yi dapat mengatur metode arai 8 tingkat dan metode arai 8 tingkat. Meskipun tidak sesederhana metode arai Qin Yu, metode ini tidak terlalu banyak. Butuh sedikit waktu untuk mengaturnya. Penyulingan mobil membutuhkan biaya lebih sedikit energi, dan tentu saja harga yang diminta rendah. Tingkat mobil tinggi dan harga yang diminta rendah. Ini membuat mobil cirgat asli sangat populer, dan nama kuil dewa menyebar ke seluruh dunia. Dua penyuling besar lainnya sangat salah. Sekarang, Che Hou Yi hilang. O Yezi dan Duan Mu Feng segera menaikkan harga yang diminta, tidak peduli siapa mereka, kondisi harga yang diminta untuk mereka berdua serupa. Mereka memiliki latar belakang yang solid di belakang mereka, dan mereka tidak takut menyinggung siapapun. Aku akan membiarkan O Yezi memperbaiki 3 artefak kelas atas, tetapi untuk memperbaiki 3 artefak kelas atas, kondisi yang dia minta, aku juga merasa beberapa daging sakit. Huang Fu Yu tidak berdaya. Kutub Timur Jin San-nya sendiri, tidak ada ahli pemurnian, itu sangat salah. Aku tidak tahan dan menanggungnya. Bagaimanapun, sekarang hanya Duan Mu Feng dan O Yezi yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki artefak kelas atas. Xiaoyan juga menghela nafas. Perangkat pemurnian tidak berguna untuk kekuatan. Ia adalah penguasa para dewa, dan paling banyak bisa memperbaiki artefak ruang angkasa. Adapun senjata artefak berkualitas tinggi, mereka tidak dimurnikan. Aku benar-benar tidak tahu, kemana mobil Hou Yi pergi, bahkan aku bahkan tidak bisa mengetahuinya. Huang Fu Yu Xin tidak berdaya. Dia benar-benar jatuh cinta dengan yang asli, hanya perlu menghabiskan harga kecil. Anda dapat membiarkan mobil Hou Yi membantu untuk memperbaiki artefak surgawi, tetapi sayangnya hari itu hilang. Pada tahun itu, mengapa kamu tidak membiarkan mobil Hou Fu membantu memperbaiki artefak surgawi Huang Fu Yu menyesalinya. Yang mulia, pangeran kami dari Kuil Suan Dian diperbaiki dalam metode formasi, yang lebih tinggi daripada O Ye Zi dan Duan Mu Feng. Jika dia belajar dengan cara ini, suatu hari dia akan menjadi master pemurnian. Anda seharusnya tidak keberatan. Yu Yan membujuk. Huang Fu Yu sedikit mengangguk. Kamu hanya bisa menunggu, tetapi untuk menjadi master kilang, waktu yang dihabiskan sangat, sangat lama, bahkan jika dia jenius, setidaknya upaya 100 juta tahun, kata Huang Fu Yu tanpa daya. Huang Fu Yu tidak jelas, Kin Yu menyempurnakan perangkat di alam semesta sendiri, situasi dikilang lebih jelas, kecepatan kultivasi lebih cepat, 10 juta tahun, sehingga Kin Yu memiliki kekuatan untuk memperbaiki artefak surgawi. Oh, ya, kali ini, O Ye Zi pergi ke mesin penyulingan kutub timur Jin San saya, kesempatan itu langka, dan harus membiarkan Kin Yu mengamatinya. Ini sangat membantu untuk penyulingan Kin Yu, kata Huang Yu Yu dengan mata cerah. Huang Pu Yu adalah harapan kilang, sepenuhnya ditempatkan pada Kin Yu. Hingga sekarang, Huang Yu Yu berpikir bahwa Kin Yu hanyalah seekor cewek yang baru saja mempelajari kilang. Ya, kesempatan seperti ini sangat sulit, Hakuhiko juga memiliki mata yang cerah. Saya segera mengirim seseorang untuk memesan. Huang Yu Yu segera membuat keputusan. Perintah Huang Pu Yu segera tiba di kuil suan-suan. Setelah Fubo dan Kiyu Zongfu dari kuil suan-suan mendapat berita, mereka segera mengirim pesan ke Kin Yu dan menceritakan kisah itu. Di alam semesta baru, di bintang ungu. Kin Yu baru saja berbicara dengan Li Er tentang lebih dari 1 juta keping artefak. Ketika Kin Yu dan Li Er saling merencanakan untuk masa depan, Kin Yu menerima suara yang mengharukan. Memperbaiki master squad Oye Zee hati Kin Yu adalah teka-teki. Untuk industri Eropa, Kin Yu tidak tahu banyak. Lai, kamu tahu Oye Zee kata Kin Yu ke samping anak itu. Mata Li Er berbinar Kin Yu Big Brother, apakah Anda pernah mendengar tentang Oye Zee di ranah para dewa? Hanya tiga orang yang dapat memperhalus artefak sangtian, mobil pengrajin Hau Yi, dan Oye Zee, Duan Mu Feng. Ketiga orang ini memiliki kualifikasi disebut guru pemurnian. Hanya pada tiga orang ini, tingkat mobil pengrajin adalah yang tertinggi, karena mobil adalah pendahulu, satu-satunya di antara ketiganya, satu-satunya yang memurnikan Hong Meng Ling Bao kelas 1, sehingga ia disebut dewa para dewa liang mengatakan ini, matanya penuh hormat. Kin Yu juga sedikit mengangguk. Kin Hou juga tahu cara membuat Hong Meng Ling Bao kelas 1. Hong Meng Ling Bao kelas 1 adalah puncak dari mobil pengrajin. Ini membuat Chee Hau Yi meninggalkan dunia para dewa untuk mengejar batas pemurnian, dan untuk memperbaiki tertinggi. Benar, kelas 1 Hong Meng Ling Bao, yang merupakan pemurnian dari para pendahulu mobil Kin Yu penasaran bertanya. Dia tahu bahwa Chee Hau Yi telah menyempurnakan Hong Meng Ling Bao kelas 1 untuk orang lain. Adapun siapa yang memperbaikinya, dia tidak jelas. Wajah Lir serius Raja Shuro, penguasa Surau yang sebenarnya. Raja Surapikiran Kin Yu tiba-tiba mengungkapkan beberapa informasi tentang dewa sura. Kekuatan kesebelas dari para dewa, delapan protos besar, tiga kekuatan pendakian utama. Di antara tiga kekuatan naik utama, laut sura adalah yang terkuat. Raja Shuro, status penghormatan, sama sekali tidak kurang dari delapan kaisar agung. Kekuatan Raja Dewa Shuro, bahkan delapan kaisar agung sangat tabu. Karena Chee Hau Yi memurnikan Hong Meng Ling Bao kelas 1 untuk dewa Shuro. Setiap Raja Dewa, jangan berani malu. Aku menghela nafas. Hong Meng Ling Bao kelas 1 terlalu berharga. Lier, Anda dapat yakin bahwa saya akan memperbaiki Hong Meng Ling Bao kelas 1 suatu hari nanti. Kin Yu berkata sambil tersenyum. Lier menghadapi retorika Kin Yu, mengangguk, dia sangat yakin bahwa Kin Yu dapat melakukannya. Di benak Lier, apa yang dikatakan Kin Yu bisa dilakukan? Lier, kali ini kaisar kutub timur memerintahkan saya untuk mengamati tempat penyulingan Oyezi, dan saya tidak bisa tidak pergi. Jadi, Kin Yu memandang Lier dengan permintaan maaf. Kin Yu tidak ingin meninggalkan Lai, tetapi Lier tidak bisa muncul di Is Jin Suan Jin San. Aku tahu, ayo pergi, Lier tersenyum dan menghibur. Tidak apa-apa, aku mundur, dan waktu berlalu. Kin Yu sedikit mengangguk, dengan lembut mencium dahili, dan Lier menutup matanya. Hei apa yang terjadi apakah itu? Kin Yu memberikan pandangan sekilas. Ada apakah-akah Kin Yu Lier membuka matanya dan memandang Kin Yu? Kin Yu menundukkan kepalanya dan tersenyum, pada anak yang berlawanan tidak ada yang salah dengan itu. Ini tentang membunuh salju. Kamu harus pergi berlatih dulu. Aku akan kembali ke Gunung Emas Timur. Kin Yu mengucapkan sepatah kata dan langsung pergi ke tempat lain di Gunung Dompu. Di sini, udara kelompok melayang di udara, dan sisa senjata salju melayang di dalamnya. Kin Yu belum memperhatikan tahun-tahun ini, yang asli. Sisa senjata salju berhenti untuk menyerap gas hitam dan kuning. Selama hampir 10 juta tahun, sisa senjata salju telah lama diserap hingga batasnya. Dewa, di sisi King Pau Kin Yu membelah matanya dan membuka matanya untuk Kin Yu. Kin Yu sedikit mengangguk saya tidak berharap bahwa salju residual ini hanya dapat menyerap 10% dari hitam dan kuning, tidak bisa lagi menyerap. Kin Yu dengan satu tangan terentang, pistol salju residu pergi ke Kin Yu. Tembakan di tangan, Kin Yu akan memiliki jenis tidak ada yang bisa menghentikan perasaan. Pada awalnya, sisa senjata salju yang menyerap kurang dari 1.000 gas hitam dan kuning itu sebanding dengan Hong Meng Ling Bao kelas 1. Saat ini, ia menyerap aroma hitam dan kuning, dan kekuatan sisa pistol salju telah mencapai titik horror. Apakah itu Raja Tuhan, dan berani memblokir saya senjata ini memegang sisa pistol salju? Kin Yu sangat bangga. Dengan detak jantung, sisa pistol salju sudah ada di dalam tubuh. Dengan sedikit mengangguk ke avatar, Kin Yu menatap langit dan berbisik dengan suara rendah apakah Master Kilang Oyezi saya harus melihat apa kekuatan Master Kilang. Segera Kin Yu menghilang. Terima kasih telah menonton!